Hari ini kita akan bermain sakura ya Astaga Dimana ini, kenapa tiba-tiba aku berada di istana makanan Kak sakura, Miu kalian lagi ngapain Ayo cepat, kita harus mengumpulkan lebih banyak hamburger Iya, 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 aku akan memasak lebih banyak maku nochibento Maksudnya apa sih Hah, kenapa tiba-tiba seluruh dunia jadi penuh dengan emas Astaga, kok tiba-tiba jangan-jangan ini banjir juga Iya, tentu saja Yuta, masa kamu gak dengar sih Dari tadi kami bicara, kan aku tidur Hah, tidur saja kerjanya Wah, ini seperti istana makanan Aku akan menghabiskan Jangan, itu untuk bertahan hidup Makanan ini kami buat untuk kita makan nanti suatu hari Kalau sudah tidak ada lagi bahan masaknya Atau kalau misalnya ada terjadi badai, kan makanannya bisa melindungi kita Wih, ini paling keren, ini seperti istana yang luar biasa Dan juga yang ini seperti kayak pintu masuk sesuatu yang keren Wow Terus kenapa tiba-tiba seluruh dunia jadi emas Karena banjir emas, aku juga gak tau tiba-tiba pas baru bangun tidur tiba-tiba Aku sudah berada di atas apap Ya, astaga, benar-benar Kenapa, kenapa, sepertinya Hah, astaga Ini banjir emasnya tinggi tapi rupanya bisa diinjak Hati-hati, kamu jangan pergi jauh-jauh dan jangan menginjak emas Kenapa tidak boleh menginjak emas Iglo siapa lagi nih, mungkin iglo tetangga Wah, coba lihat disana ada istana emas Aku rasa kita bisa bertahan hidup jika pergi ke sana Mereka tidak mendengarkanku Hah, ini iglo siapa? Besar banget, warna biru lagi Jangan-jangan ini iglo-nya Kak Takagi Soalnya besar banget ya Terus warna biru semua Tuh kan sesuai dugaanku Astaga, rupanya Kak Takagi sangat suka bebek Coba lihat, buktinya disini ada bebek Itu bukan punya aku, itu punya bos Astaga, rupanya itu punya Kak Takagi ya Buat apa sih dia pakai rumah sebesar ini Padahal kan cuma sebentar banjirnya Sudah langsung buat rumah besar lagi Kayak kemarin banjir semangkah Benar-benar besar ya Aku mau keluar dulu Wah, disitu juga ada iglo Dan disini Astaga, itu rupanya penyebabnya Kenapa Kak Sakura memintaku untuk Jangan, jangan itu Jangan menyentuh emas Atau enggak bisa begitu Ngomong-ngomong, untunglah aku bawa jetpack Semalam sih aku tidur sama jetpack Halo Mbak, kamu namanya siapa? Masa tetangga masih enggak tahu sih Oh ya, ini kan namanya Mbak Hatsuki Rumahnya bagus juga ya Tolong! Siapa itu yang diriak? Ah, please maafkan kami Kami tidak akan sombong lagi Hah, rupanya mereka tenggelam ya Eh, Dek Aku mau beritahu sesuatu Tolong jangan Menginjam emas lama-lama Atau kalian Kamu akan tenggelam Tapi kamu boleh selamatkan Aku Dan teman-temanku Hah, males lah Tidak Selamatkan kami Hah, males lah Bales banget deh Cuma buat gerak Kenapa tiba-tiba Mobil ayah disini Dan banyak sekali mobil berterbangan Aneh sekali Eh Kak Kedbudla lagi ngapain disini? Aku sudah menyiapkan stok maku noci bento yang banyak Karena aku dengar berita bakalan ada Eh Istana emas yang muncul dari bawah tanah Hah? Begitu ya? Iya, jadi sebelum banjir Aku sudah menyiapkan maku noci bento sebanyak ini Jangan dicuri atau diambil ya Wah, banyak sekali maku noci bentonya Seperti hujan maku noci bento Wih, aku mau keluar dulu Ngomong-ngomong aku lagi makan wakyu loh Daging stick wakyu Wih, itu kan mahal banget Terus kenapa maku noci bentonya harus disimpan di luar? Mending masuk aja ke dalam buat jadi rumah Ya, males lah Ah, males-males mulu Rupanya ini kayunya bisa digerakin ya Ah, aku lupa Gak boleh injak Ini lama-lama Kenapa mereka udah tau Gak boleh injak Lama-lama malah Kerok emas Astaga Iya, aku paling noob Sering diajak noob Tapi aku paling banyak dapet emasnya Astaga Emasnya banyak sekali Wah, aku sudah cepat-cepat pakai Aduh, gak bisa juga Aku sudah nyerah Padahal aku sudah pakai sebesar ini Memang sih Aku mau cepat Hmm, emasnya banyak sekali ya Ede, kamu tau gak Kalau mengerak emas itu sangat mudah Hah, dia punya lebih banyak ya sepertinya Terus yang ini juga punya sedikit sih Tapi tetap saja dia dapat Daripada yang lainnya tidak dapat sama sekali Ya, padahal aku bergerak sangat lambat Aku sudah kesal Aku akan cepat pakai ini saja Ah, besar sekali Dia tidak tau kalau di sana ada kebakaran Hmm, sepertinya emas disini melerah ya Karena kebakarannya Eee, ya-ya Sangat cair disini Eee, yaudah aku mau pergi dulu Eh, apa itu Kok tiba-tiba disini ada sepeda aku Dan sepeda Mio Eee, aduh Siapa yang bisa menolong sepedaku Kok tiba-tiba terbang dua-duanya Eee, hah, disitu juga ada motor Motor ini kenapa bisa terbang di atas ini Oh, keren juga ini Haha, bisa kelihatan kayak dia lagi di bawah rupanya Wuh, ada terbang Hmm, ini kerajaan istana emasnya Coba aku pergi, mana tau Haha, udah mau tumbang Nanti kotor sakuranya jadi hancur Gimana ini, mbak? Tolong, tolong Selamatkan kami Kami terjebak disini Coba lihat Wah, mobilnya bentar lagi jatuh Heee, sepertinya asik nih Makun oci bento kami tinggal tiga Dan kami hanya punya susu bayangnya banyak sekali Wah, ini dia istana emasnya Malah tau aku bisa pergi kesini Untuk mendapatkan bantuan Eee, ah, tunggu dulu Sebelum itu aku mau mengajak Mio Untuk berkeliling Mia Mia Gimana sih si Mio itu Aku pulang Mia Kamu tidak menginjak emas kan Iya, aku ada sih Tapi cuma sedikit Mia, ayo sini Mio Kenapa aku lagi bantu Kak Sakura Sampai capek sekali Aku mau mengajakmu berkeliling Bantu aku untuk menyelesaikan semua ini Sepertinya aku mau menolong warga-warga sekitar Seperti tetangga Karena dia sangat suka membantu kita Nah, kok tiba-tiba Kak Yuta berubah Eee, yang sebenarnya aku mau buat rusuh Dengan banyak sekali mobil disini Iya, iya Gimana kalau kita bereskan masalah mobilnya Oke, kamu bereskan bagian sana Aku bereskan bagian sini ya Ih, aku dikasih yang paling banyak Tidak peduli pokoknya kamu Eee, buat sampai semua mobilnya berkumpul di suatu tempat Kita jual mobil saja Iya Oke, aku akan mulai duluan ya Iya, aku mau bersantai dulu dan beristirahat Ih, Kak Yuta ini Nah, ini harus punya Kak Yuta punya Aku akan bereskan bagian sini Oh, selanjutnya sepeda dulu ya Pertama sepeda Oke, sepedaku sudah beres walaupun terbang Dan juga sepeda Kak Yuta Sepeda Kak Yuta Mantap Beres Selanjutnya adalah ini Mobil Kak Ketbudeler Tiba-tiba terbang saja Wah, mantap Seru juga ya rupanya Disitu juga ada motor Motor, keren Astaga, ampun Hampir saja jatuh Ini Ini tidak baik Tidak boleh Nah, yang ini dulu ya Wah, aduh Aduh Ampun saja Gak bisa Kok susah banget ya Kalau yang motor Gak bisa lagi Nanti saja deh Aku selesainya Disini ada fire fighter Disitu ada kebakaran Nanti aku sempurut deh Tapi aku malas dulu Kerjain yang berat-berat Aku mau yang mudah-mudah dulu Mantap Mantap Aduh Malah jatuh deh Mantap Aku akan Letakkan semua kendaraan Dekat sini Kalau mobil di atas emas Rupanya gak apa-apa ya Gak pakan terkubur emas Nah, ini dia Selanjutnya Sepeda Kak Sakura Mantap Berhasil Lalu mobil Kak Takagi Wow Kok disini banyak sekali sih Kendaraannya Kenapa bisa terbang Jangan-jangan Ada sesuatu yang Yang membuatnya bisa terbang Aku kumpulkan dulu deh Semua kendaraannya Kok Kak Yuta masih Masih gak gerak ya Padahal harusnya dia bergerak Oh, ini mobilnya Tadi aku lupa pindahkan Ayo Dekat-dekat sini Siapa mau beli mobil Beli mobil Mobil aman loh Di atas emas Ayo cepat dibeli Tadi yang mau beli Sepertinya mereka lupa bawa Hah Lupa bawa duit Kalau gitu kan mereka bisa Ambil emas disini Aku juga bisa kaya Dengan mengambil emasnya Tapi disitu Sudah ada banyak Yang mengambil emas Bagian itu Kak Yuta saja Dia yang urus Oke, aku berhasil Waktunya Dari tadi gak berhasil mulu Baiklah, bagian motor Akanku letak Di depan rumah Kak Takagi Agar Kak Takagi Mau membelinya Kan dia punya iglo Besar sekali Mana ya Kayaknya Itu dia Ada motor lagi disana Bahkan jual firefighter Jual motor Jual mobil Dan banyak sekali Wuh Ribut sekali motornya Ayo Sini Siapa mau beli Beli semua kendaraannya Beli semua kendaraannya Ah Astaga Bampuan aku Kak Takagi Suara ribut apa sih itu Sudahlah aku biarkan saja disitu Hah Gara-gara kecepatan Selanjutnya Selanjutnya ada apa lagi ya Sepertinya mobilnya sudah cukup Baiklah Tugasku selesai Kak Yuta Giran Kak Yuta Baiklah Mio Tapi aku ketiduran Baru aja bangun Oke Sepertinya mobil ini juga Ini kan mobil papa Aku mau mengambil mobil yang mahal saja Ini dia Mobil Wah Ini kan mobil Lamborghini Kesukaanku Aku harus segera bawa Halo Mio Ya Kak Yuta Aku sudah mengumpulkan Wah banyak sekali yang dia kumpulkan Kenapa dua mobil itu gak dikumpulkan juga Pasti dia mau suruh aku saja Ini dia Wih Selanjutnya motor terbang ini Hati-hati semuanya Wah Tanya Kaget Apa itu Baiklah Akan aku letak disini saja Banyak sekali ya mobil Mobil yang Mio sisakan Kenapa gak dibawa juga Dijual kan bisa dapat Money-money Duit-duit Dah disini juga Mobil ini terbang Jadi agak susah Wah Hampir saja Wih Jangan dibuat terbalik lagi Mantap Wah disini banyak juga ya Atap-atapnya Jadi mudah untuk main balapan Yaudah aku mau main balapan Wuh Seru Wuh Seru banget deh main balapannya Sampai dekat sekali dengan istana itu Aku mau jual dulu deh duit Untuk dapat Pergi ke istana itu Wuh Langsung terbalik Oke Selanjutnya Ini mobil ayah Wah Eh Mantap Yeh berhasil Kok disitu masih banyak banget sih mobilnya Ah Cepek banget Mending semuanya Mio saja yang kerjakan Eh Mending begini saja aku susunnya Wah Disitu ada mobil kak sakura Kok bisa terbang sampai kesini sih Sampai di atas atap yang aneh ini Eh Ayo Beli mobilnya Beli-beli Siapa sih itu Ah Itu kan mobilku Kok bisa terbang Ayo Ayo dibeli semuanya Aku punya berbagai jenis mobil Silahkan dibeli semuanya bagus Ah Mantap Aku mau Mau apa lagi ya Eh Sepertinya Itu kan ada mobil lagi Ini kan mobil aku jah Kok tiba-tiba ada disini sih Oh Ini bahkan seru Tiga ada Wah Mantap Ayo dibeli lagi Aku bawa mobil baru Hah Mobil aku jah bisa sampai kesini Hups Ayo lah Dibeli saja Kenapa gak ada yang mau beli Apakah aku susunnya gak rapi Eh Tapi aku bener-bener malas Susun yang rapi Eh Nah ini dia Ini mantap Mobil ini Ini mobil siapa ya Eh Gak tau deh Yang penting Ayo 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 Tolong kami Tolong kami Biarkan kami naik mobilnya Tidak akan pernah Aku akan bawa kabul ini Buat dijual Wah Lebih saja Ayo Ayo Dibeli-beli semuanya Aku punya banyak sekali mobil dan motor Tapi kenapa ya Mio punya mobil dan motornya sedikit Tapi laku Coba lihat disana ada satu pelanggan Sementara aku punya tidak ada Ayo lah Beli saja Beli-beli Ayo dibeli Aku sudah mulai capek ini Astaga Aduh Sudah berjam-jam Dan dari tadi tidak ada pelanggan Kenapa sih Susah sekali Padahal dari tadi aku sudah mengumpulkan banyak sekali mobil dan motor Hah Itu kan mbak tadi Rupanya dia pakai jurus rahasia Ayo tolong kami lah Astaga Dia memakai jurus apa ini Wah Hebat sekali Setiap kali dia berjalan di emas Ada emas baru Mungkin ini yang membuat banjir emasnya makin tinggi Hei jangan-jangan kamu yang membuat banjir emas ya Aku mau beli satu mobilnya ya Baiklah Silahkan dibeli Kenapa sih Aku akan suruh Kak Takagi Kak Takagi Beli mobilnya Beli mobilnya Aku menjual mobil Kak Takagi Astaga Siapa yang membangunkanku Kenapa disini ada mobil Asik aku punya mobil Eh maksudnya motor Sekarang aku bisa keliling-keliling Aku mau keluar dulu deh Eh Tunggu dulu kok aku mendengar suara ribut Kak Takagi Astaga Siapa Bolehkah beli mobilku Coba lihat disini Aku menjual berbagai mobil yang keren Tapi itu kan mobilku Kenapa Mio menjualnya Yaudahlah aku mau beli saja deh Daripada Soalnya kalau aku rubut dari Mio Pasti Mio bakal menggunakan tongkatnya Sementara dari tadi aku cari mobilku Mending aku beli mobil Mio Tidak aku menjual motor Kak Takagi juga loh Sudahlah Gak usah Mobil lebih penting Kak Takagi Kenapa Eh Mio boleh kak Aku beli mobilmu Tidak Harus bayar dulu Kalau gitu Tapi aku gak bawa duit Apa itu Mending aku ambil mobil gratis disini saja Truk firefighter Wadih Mantap Wah disana ada kebakaran Sepertinya aku harus siram Astaga disana ada kebakaran Aku harus siram sebelum Jadi Jadi menyebar Aduh Lah kok disini kayak lembek-lembek Begitu emasnya Eh Berarti Hah Begini dia caranya Kalau aku siram semuanya Berarti Maksudnya kalau api Apinya Kena Kena Kemasnya Nanti Wah berarti kota sakura bisa Menjadi normal lagi Karena banjirnya tidak akan keras begini Ho 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 Suara siapa itu Sepertinya aku kenal suaranya Aku merasa Ini sudah waktunya Untuk pergi ke istana Istana amas Karena gak ada yang mau beli Eh Hmm Disini ada pohon palem Eh itu kan manusia koin Manusia koin Boleh bantu kami Menyelamatkan kota sakura yang sudah aneh ini Ah Tidak mau deh Masa begitu Kamu kan Kamu kan baik Ah Malas ah Ah Eh Kamu mau gendong aku kemana Ah Coba lihat Coba lihat tuh Kesini Tuh kota sakura sudah hancur begini Kamu kan tidak bisa tinggal di kota sakura Kalau begini Eh Tapi kamu tidak tahu ya Nah sebenarnya aku yang membuat begini Apa Kamu mau membuat kota sakura hancur Gara-gara emas emas ini Tentu saja Aku juga akan membuat istana emas Aku akan merobohkan kota sakura Dan menggantinya menjadi istana emas Apa Kenapa Coba lihat Aku akan menumbangkan emas raksasa ini Ke kota sakura Kenapa Karena Ya aku kan tadi sudah bilang Aku mau buat istana emas Heeeh Kenapa gak pilih kota lain saja Karena kota sakura yang paling bagus Sepertinya manusia koin Pingin diketapel Apa Aku terlalu kuantua diketapel Astaga ampun Maafkan aku Ayo Aku akan menghancurkan semua emas-emas disini Yeeeh Eh Sepertinya pilar emasnya mulai bergerak Astaga pilar emasnya jatuh Kenapa aku malah ketapel tadi Oh tidak Yeeeh Dong Aduh Astaga igloku ketimpa Apu Maksudnya aku akan menghancurkan semua emas disini Mantap Semuanya langsung mental disana Ayo Kesini Eh Mantap Yeeh Koin-koinnya harus hilang disini Kalau gak Kota sakura akan makin tinggi Eeeh Emasnya Ayo cepat ditembak Hah Gak kalah lagi Dimana kamu manusia koin Aku sudah menumbangkan pilarnya Terima kasih sudah membantu Aku akan kabur Ayo Aku dodol sekali Kenapa aku malah tumbangkan pilarnya Aduh Maunya aku hilangkan saja mas-mas disini Yuta Pokoknya tidak akan aku maafkan kamu Astaga kita semua Sudah mau ditimpa emas ini Kenapa kamu malah merusak Sekarang aku tidak bisa tinggal dimana-mana Dan aku sebentar lagi akan ditimpa Eeeh Tiang emas ini Kabur Aku bakalan kabur Oke teman-teman Sampai disini Dari videonya Jangan lupa subscribe Dadah